Jika kita masbub, lalu kemudian kita membacanya sampai di mana? Ini masbubnya, imam sudah taswhut akhir. Apakah kita membacanya cukup sampai Allahumma salli'ana Muhammad atau Allahumma salli'ana salli'ana Muhammad atau kemudian juga sampai kepada taswhut akhir atau kalau menunggu imam tak salam-salam, apa yang kemudian harus kita lakukan? Maklum itu ikut imam. Imam itu dipilih untuk ikuti. Maka kalau imam taswhut akhir, ya ikuti taswhut akhir imam. Cuma ketika imam menutup taswhut akhir, ajaran kita ikuti. Itu kan pujian untuk Allah. Bukan kalimat doa. Makanya sebagai Allahumma menanjurkan, jangan dikeraskan. Supaya maklum tidak memberikan amin. Itu supaya maklum tidak memberikan amin. Karena itu kalimat pujian bukan kalimat terlohonan. Yang dikembirkan itu kalimat terlohonan. Karena itu kalimat pujian, maka imam dihanjurkan untuk tidak mengharaskan suaranya. Tapi sebagai imam tetap mengeraskan suara, tapi maklum jangan memberikan amin. Karena itu kalimat pujian. Kalau maklum memberikan amin, berarti maklumnya tak paham membedakan kalimat permohonan dengan kalimat pujian. Nah itu dia. Jadi tak paham mana kalimat pujian, mana kalimat permohonan. Jadi kalau kalimat itu pujian, maka tidak berliliki ke amin kan. Tapi kalau kalimat itu permohonan, maka amin kan. Maka biasanya kan dikata, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini belum amin. Amin itu kalimat permohonan. Maka di dalam selesai membaca surat fatihah, itu disunahkan membaca amin karena separuh dari surat al-fatihah itu permohonan. Iyakana abuduwa iya garas ta'in dihidhi al-su'atol mustadhim. Maka di penghujungnya amin. Itu terkait dengan doa kurun. Kemudian yang kedua, jika kita masbub, lalu kemudian kita membacanya sampai di mana? Ini masbubnya imam sudah taswhut akhir. Apakah kita membacanya cukup sampai Allahumma salliara Muhammad atau Allahumma salliara sehidira Muhammad atau kemudian juga sampai kepada taswhut akhir atau kalau menunggu imam tak salam-salam, apa yang kemudian harus kita lakukan? Makmum itu ikut imam. Inna maju ilal imam muliuk tamabih. Imam itu dipilih untuk dihukub. Maka kalau imam taswhut akhir, ya ikuti taswhut akhir imam. Cuman ketika imam menutup taswhut akhir, jangan kita ikut. Karena kita masbub. Jadi yang dilakukan oleh imam di taswhut akhir, ikuti semuanya selain salam. Jadi ikuti semuanya selain salam. Karena memang imam itu dibilih liuk tamabih untuk diikuti. Maka kalau ada makmum tak ikut imam, ini makmum tegik namanya. Iya kan? Debit kan. Makmum itu sebuahnya ya harus ikut imam. Ya apapun yang dilakukan oleh imam yang terkait dengan salam, itu ikuti. Tapi yang bukan terkait dengan salam, jangan ikuti Bapak Ibu. Imam sedang bantuk, Bapak Ibu ikut. Artinya yang bagian dari salam, ikuti. Yang bukan bagian dari salam, jangan. Maka karena kita masbub, saat imam, Assalamualaikum, baru kemudian kita tidak mengikuti. Sisa itu ikuti. Ya termasuk membaca, memohon pelindungan kepada Allah SWT. kemudian yang ketiga. Apakah saat kita membaca doa tadi, tangan kita masih menuju ke depan? Jawabannya iya. Karena menurunkan tangan ini dalam masyarakat-masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sudah salam, itu turunkan tangan. Kalau menurunkan bendera, apa Bapak Ibu? Jadi waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan tangan itu. Salam itu sampai warahmatullahi wabarakatuh. Ini faktor berikutnya yang akan kita bahas. Ini sampai di mana kira-kira salam itu. Baiklah, saya tambah sedikit. Supaya tak bimbang Bapak Ibu. Baik. Wa alam an'al akmah fissalam, hayyakulah an yamini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bukan dadanya ini mohon maaf nih ada sebagian jamaah Assalamualaikum Warahmatullahi di dadanya dadanya tetap menghadap ke kiblah wajahnya saja Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum makanya disini walaikustahatu ayakulamahu wabarakatuh tak disunahkan menambah wabarakatuh tidak sunnah menambah wabarakatuh li'anahu hilafu masyur justru itu menyelisihi yang masyur kalau kita tambah wabarakatuh ini terkait dengan ketika kita mengucapkan salah akhir itu Ustaz boleh apa namanya ya boleh membenarkan pertanyaan saya jadi yang nomor dua tadi maksud saya bukan seperti penjelasan Ustaz jadi maksud saya itu saya masmur sudah posisi lah yang akhir Ustaz pada saat sebelum salam tahiyat ayat ini kan disunahkan untuk banyak berbohong saya maksud saya apakah saya sebagai makmum maskub ini disuruhkan untuk membaca doa misalkan dua tahiyat misalkan misalkan ini Allahumah ini Allahumah ini Allahumah ini Allahumah ini misalkan gitu ya karena kan posisi saya belum salah tapi makmumnya tentunya nanti sama apakah itu apa namanya apakah disunahkan tidak terlalu cukup mengikuti imam misalkan Allahumah ini waksud saya seperti itu Ustaz tambah satu karena sudah terancar membegarkan kegiatan Ustaz pada saat masbub sulak syuboh Ustaz apakah kami juga apakah saya doa mulutnya disir ataukah disirkan Ustaz karena posisinya kan sendiri tentunya seperti itu baik tadi saya sampaikan bahwa imam dipilih untuk kita ikuti saat kita masbub tahit-tahit berarti kita mengikuti imam kalau imam belum salah berarti imam membaca doa sementara doa kita tak bisa sama dengan imam karena doanya silen atau aminkan itu tak mungkin kan tak mungkin kemudian kita melampung sambil menunggu kapan maka banyak-banyaklah berdoa termasuk doa-doa yang sudah ditentukan atau doa yang tidak ditentukan yang doa itu mengagumkan bagi kita baca supaya kita tidak melampung kemana-mana menunggu imam salah dan ketika kita masbub di sholat subuh di rangka dua kita ikut kulut imam lalu kemudian kita menambah satu rangka apakah kita kurut lagi jangkulut lagi kalta itu karena ikut imam jadi apapun yang dibuat imam kita ikuti yang kedua itu karena memang sunnah muka gagah di rangka kedua bagi orang yang sholat adalah membaca doa-gulut yang kita baca bagaimana sir jangan jahat karena kita sholat sendiri yang kalau kita jahat bingung nanti jawaah yang sedang sikir orang sikir kita Allah ma'di fi ma'al dain itu waktu itu yang kita baca video wajahnya tolak wajahnya mungkin itu oke selesai mungkin dapat kalian selamat menikmati Terima kasih telah menonton